Dilihat seperti ini, ngeri sekali Pak. Ini yang saya pakai setiap hari Mas tuh. Ini kinggi? Iya. Itu saya pakai setiap hari itu. Ini bentuknya masih... Dan ketepatan Alhamdulillah oleh Allah Ta'ala itu sudah dikasih pembuktian secara tidak sengaja. Maksudnya pembuktian menopo Pak? Ketepatan waktu itu, saya di lapangan PBAB, nah waktu itu mau mengantarkan ID cardnya teman-teman. Iya. Saya keburu. Nah setelah saya agak ngebut, ternyata saya ditabrak orang, bukan saya nabrak ya. Lalu, lalu. Saya ditabrak orang, Mas Dul. Orang itu melanggar, melanggar rambut-rambut lampu merah, tapi dia... Oh biasanya lampu merah tapi cepet-cepetan gitu ya Pak ya. Itu keras sekali berarti Pak? Keras sekali, saya sampai mumbul itu Pak Dul. Ini batu melapa Pak? Fosil amonit. Fosil amonit. Amonit. Amonit menikah jenis kerang ya Pak ya. Kerang, betul Mas Dul. Jenis kerang, oke kita tunjukkan. Iya, seperti ini. Motifnya ngeri sekali bentuknya. Ini karakternya kerang amonit ya. Yang sudah memfosil gitu ya Pak ya. Betul, betul Mas Dul. Kayak gambar ya Pak ya. Betul. Wih, luar biasa. Ini baliknya, tembus ya. Ini ringnya masih alpaka ya. Ini kok nabuk Pak? Oh, ID cardnya. Itu ID cardnya. ID cardnya ini. Iya. Silahkan di screenshot ya. Di KBI. Pak, rekodnya berapa kali yang ini Pak? Itu sebetulnya dua kali tembak Mas Dul. Dua kali lolos? Dua kali lolos. Oke. Dua kali. Wih, ya ini silahkan di screenshot ya. Cukup jelas. Yang ini sekali lagi, rekodnya pernah lolos dua kali. Dua kali. Berarti ini lebih istimewa ya Pak? Betul. Daripada yang satu kali tadi ya Pak ya? Betul, betul Mas Dul. Tapi, ya juga gitu juga iya. Tapi, meskipun yang satu kali. Tapi, nilainya itu bagus. Sama Mas Dul. Gitu ya Pak ya? Utamanya, volume air dan gesernya gelas. Oke. Jadi, kita mengetahui energinya itu kan dari situ. Oke. Jadi, rekomendasinya nanti silahkan konsultasi dengan Pak Opie. Ini hanya beda rekodnya mawon, Pak Gih. Betul. Yang ini kebetulan dua kali. Betul. Yang lainnya tadi ada yang satu kali. Tapi, bukan berarti yang dua kali lebih baik. Gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Tapi, yang namanya dua kali ya tentu saja. Rekodnya bagus. Rekodnya lebih bagus. Lebih banyak. Gitu. Terus, tentunya maharnya masih tetap beda ya Pak ya. Betul. Betul. Luar biasa. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, ini temannya yang betul-betul seandalkan. Ini kalau dilihat seperti ini, ngeri sekali Pak. Ini yang saya pakai setiap hari, Mas Duh. Ini kinggik? Iya. Itu saya pakai setiap hari itu. Ini bentuknya masih utuh. Dan ketepatan, Alhamdulillah, oleh Allah Ta'ala itu sudah dikasih pembuktian secara tidak sengaja. Pembuktian secara tidak sengaja. Maksudnya, pembuktian menopo Pak? Nah, ketepatan waktu itu, gitu ya, saya di kegiatan lapangan PBAB. Oke. Di lapangan PBAB, nah waktu itu mau mengantarkan ID card-nya teman-teman. Iya. Mengantarkan ID card-nya teman-teman, saya keburu. Keburu? Iya. Keburu, jadi saya agak ngebut. Ngebut. Agak ngebut. Nah, setelah saya agak ngebut, ternyata di perempatan lampu merah, gitu ya, saya ditabrak orang, bukan saya nabrak ya. Dulu, lulu. Saya ditabrak orang, Mas Duh. Di perempatan ditabrak orang? Iya, betul. Sepeda motor. Waktu nyebrang gitu, Pak? Enggak. Sama-sama berjalan menaiki sepeda motor, orang itu melanggar rambu. rambu-rambu melanggar rambu-rambu lampu merah tapi dia Oh biasanya lampu merah tapi cepet-cepetan gitu ya bayar Oh saya juga pernah mengalami seperti itu sih Pak Iya itu keras sekali berarti Pak lo keras sekali saya sama mumbul itu wujur Nah satu mumbul itu terpelanting gitu Pak terpelak bukan terpelanting ya jadi waktu saya ditabrak dari samping saya akan arah selatan ini dari barat oke jadi kenal pot saya yang kena yang ditabrak itu jadi saya mumbul sepeda motor ini mencetap uji memang dulu saya mumbul tapi sadar ya lalu aku mumbul eh nah setelah waktu jatuhnya ini saya nggak sadar waktu jatuhnya nggak sadar waktu jatuhnya saya nggak sadar nih sampai di asfal saya sadar terguling-guling katus ngelundung iya terguling-guling terguling-guling nah setelah itu waktu saya terguling-guling saya mendengar jeritan anak kecil menangis nah ternyata jeritan anak kecil menangis itu anaknya orang yang menabrak saya oh mereka boncengan jadi suaminya istrinya anaknya dua masya Allah terus berlipun pak terus yang nabrak saya suaminya ini parah masul terluka parah terluka parah suaminya istrinya terus sama anak kurang lebih yang usianya kelas 4 SD ini yang paling parah kepalanya jadi seluruh mukanya itu ber***** semua ber***** semua nah saya spontan mendengar jeritan itu saya langsung tergelundung gitu ya langsung saya berdiri masul spontan berdiri sepontan berdiri menghampiri anak yang nangis ini lulung yang jenengan kuat alhamdulillah masul jadi semuanya ini numpuk jadi satu cuman yang bayi yang selamat tidak luka sama sekali sebentar pak tadi gonceng dua anak ya pak ya gonceng dua anak yang satu bayi yang satunya kelas 4 yang satu bayi yang satu kelas 4 SD perkiraan saya suaminya parah istrinya parah terus sama anak yang kelas 4 ini yang parah ya ampun bayinya pak bayinya enggak apa-apa banyak apa-apa enggak luka sama sekali termasuk aneh juga terus saya sendiri alhamdulillah oke jenengan berikutnya Allah ta'ala tidak apa-apa mas dulu padahal yang ditabrak jenengan iya alhamdulillah nah teman-teman di kupang itu di lapak ribut ributnya berikutnya karena kan saya telepon saya enggak bisa mengantarkan adikad karena saya kecelakaan langsung saya ke rumah sakit teman-teman mau datangi saya ke rumah sakit tapi sama saya enggak boleh takutnya pak obi yang masuk rumah sakit gitu kali iya gitu yang namanya teman mas Zul iya iya betul nah disitu nah ini pada waktu saya terjatuh ketepatan saya mempergunakan ini amonit ini sama ini iya ini apa pak tarbi 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 iya ini tarbi oh tarbi iya kayak nyantul itu tarbi nah jadi waktu saya tergulung-gulung itu mas Zul saya juga ketawa itu mas Zul ketawa iya kok bisa pak kenapa kok ketawa nah bunyinya ini gitu ya di asfal kelotak-kelotak-kelotak-kelotak gitu mas Zul suaranya oh bunyinya sekeras itu iya jadi kelotak-kelotak-kelotak-kelotak saya kan terguling-guling gitu loh mas Zul jadi nyapluk-nyapluk lah iya nyapluk-nyapluk di asfal tapi botol-nopo-nopo gitu pak tapi alhamdulillah iya alhamdulillah diberikan selamat oleh Allah Ta'ala gitu mas Zul ini pak kesimpulannya nih pak iya itu kejadian yang sangat luar biasa iya kalau misalkan kita lihat di di youtube aja ada kejadian nyata gitu iya yang posisi seperti itu iya iya ini kok gemboten keturunan pak iya 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 terus pak Ubi justru yang menolong iya 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 yang abrak iya 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 betul Karena saya prioritaskan anak kecil ini Mas Dul Langsung saya bawa ke rumah sakit Kalau misalkan Pak Biparah kan gak mungkin bisa menolong Betul Mas Dul Waktu itu apa yang dirasakan oleh Panjenengan Pak? Saya tidak terasa apa-apa Sama sekali, betul itu Maksudnya di sisi lainnya Pak Itu kan rasa fisiknya gak terasa Sehingga bisa bangun gitu ya Betul Di sisi lainnya Pak Seperti yang saya sampaikan tadi ya Kita mempergunakan sesuatu Anggap aja kita tidak mempergunakan apa-apa Segala sesuatunya itu kita pasarkan kepada Allah Ta'ala Kan gitu Mas Dul Nah dengan adanya kejadian yang memang tidak terduga gitu ya Nah Alhamdulillah kita diberikan selamat oleh Allah Ta'ala Itu merupakan bonus Mas Dul Itu aja kesimpulan yang saya sampaikan Nah disini memang terjadi beset Dikarenakan ini ada goresan dari aspal ya Ini Pak ada bocel sedikit Bocel, kelihatan bocel Jadi kesimpulannya seperti itu ya Pak ya Betul Padahal ini kejadian yang tidak direncanakan ya Pak ya Betul Jadi secara spontan bisa seperti itu ya Pak ya Betul, betul Dan itu gandengannya Saya memang selalu yang saya pergunakan ini Gandengannya ini Pak ya Iya Itu Sebentar Pak Yang ini batu nolok Pak Ini jamal, batu jamal pancawarna Ake jamal pancawarna Iya Ini juga selalu diakem Pak Oping ya Iya betul Dan ini ada lafadnya Lila Nah ini Jelas sekali ya Betul Motifnya Oke Ini juga pernah lolos juga kah Pak? Lolos ini Pernah juara ini Mas Dul Kocik komplitnya Pak Punya jenengan Iya Punya suhunya itu gitu ya Pak ya Nanti bisa diliput Anu ya Khusus untuk ini ya Oh gitu ya Iya Kita selesaikan amonitnya dulu Oke Iya Wih luar biasa Ini teman-teman barangnya Jadi tadi Secuil Dikisahkan oleh Pak Oping ya Bahwa Beliau mengalami hal yang seperti itu Kalau saya lihat Seperti peristiwa yang sudah terjadi di film-film atau Youtube itu Pak ya Oke Di perempatan Iya Menghindari lampu merah Iya Cepet-cepetan Iya Tak tahunya malah nabrak Iya Wih ya Allah Kalau ini saya ditabrak Lagi Karena Memburu Menghindari lampu merah tadi mungkin Iya Orangnya itu Ternyata Yang nabrak saya itu Itu susulan Mas Dul Susulan menopo Mas Dul Karena keluarganya ada yang meninggal dunia di Madura Oh Jadi dia itu keburu-buru Keburu-buru Kan gitu Mas Dul Jadi ya Banyak yang nolong Orang-orang tukang becak itu Terus tukang becak itu menyampaikan Loh bapak ini yang ditabrak Bapak Maksud saya yang orang-orang sekitarnya Jendengan itu Pasti melongo gitu ya Pak ya Iya Iya Dari kisahnya aja saya Betul Melihat kayak Ada yang gak masuk akal Iya Tapi terjadi Kelasih gusi Allah Kelasih gusi Allah Luar biasa Jadi kembali lagi Dengan Apa yang Diagem oleh Pak Opie ini Tetap Pak Opie merekomendasikan Bahwa Tidak menganggap Gara-gara Seperti ini ya Pak ya Betul Betul Mas Dul Oke teman-teman ya Mudah-mudahan bisa dipahami Dan ngampun-tun Pak Ini amonit Yang selama ini Jendengan agam Kalau ada yang menanyakan Beripun Pak Nah untuk amonit ini Ketepatan Saya memang masih Isi mewah nih Pak Iya Masih Senang merawat Mas Ihan Mas Dul Iya terus Jadi Masih saya rawat sendiri itu Oh gitu Jadi ini Dikenalin aja gitu Iya betul Wah bikin ngilur ini Pak Itu Iya Jadi sekali lagi Ini statusnya saat ini Masih diagem oleh Pak Opie ya Fornusku tidak mampu untuk merayu Misalkan Supaya ini bisa dimaharkan gitu ya Tapi silahkan teman-teman Kalau ada Keinginan Penasaran gitu ya Silahkan Dinego sendiri Sama Pak Opie nya Barangkali Cocok kemudian Diparingi gitu ya Pak ya Hehehe Oke Mas Dul Terkadang saya itu kan Ada yang Meminta Itu saya juga Dalam pembicaraan itu Saya menilai Mas Dul Oke Iya Saya menilai Jadi kalau memang Saya rasa Kurang pas Meskipun Dialerawatkan itu Mahal Itu tetap Saya kasih Berarti Mudah-mudahan Cocok Atau pas Gitu ya Pak ya Iya betul Meskipun Bagaimana Kalau saya Cocok Insya Allah Tetap Saya kasih Saber Gitu ya Pak ya Oh gitu ya Ini ada celahnya ini Berarti Oke Mudah-mudahan bisa dibahami ya Oke kita lanjut lagi Pak Niki Niki bagus sekali Pak Amit Terus Ngapun Pak Untuk Untuk Melanjutkan Kaitannya ini tadi yang Pak Opie alami Niku Tarbi Oh Pak kalau ada yang menanyakan Tarbinya Untuk Tarbinya Memang ini kan Untuk ageman saya Istilahnya Saya kalau Pada waktu kompetisi Ya Hanya untuk Manis-manisan aja Kan gitu loh Mas Oke Pak Misalkan ada yang menanyakan Beribun Diagam Untuk sementara Tetap masih Saya Rawat sendiri Mas Oke Luar biasa Dan yang disini Dimaharkan semuanya Betul Semuanya dimaharkan Masalah Nah ini yang Sudah lolos Uji tembak semuanya Terima kasih telah menanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati